Humas Polres Indramayu berhasil menyebut dua pihak gampang hargaan dari bidang hubungan masyarakat Polda Jabar pada kategori juara terbaik viralisasi lokal dan terbaik viralisasi IPSE. Penghargaan diberikan langsung Kombes Poljules Abraham Abbas kepada kasih Humas Polres Indramayu Ibtu Junata Tisna Senjaya di Aula Hotel Sakti, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung dalam kegiatan rakernis bid Humas Polda Jabar tahun anggaran 2024. Kapolda Jabar berharap masing-masing pejabat bid Humas Polda Jabar dan para kasih Humas jajaran di bawahnya memiliki pemahaman dalam pengolahan manajemen media untuk memberikan informasi kepada publik dengan cepat, akurat, dan akuntabel. Kapolda Jabar mendekankan bahwa perkembangan era digital menjadikan teknologi sulit dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan strategis pada tataran global berdampak pada dinamika kondisi sosial masyarakat. Sementara Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar mengapresiasi penghargaan yang diberikan bid Humas Polda Jabar kepada Humas Kapolres Indramayu. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Kapolres Indramayu untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan dinamika sosial yang terus berkembang. Terkait dengan era digital saat ini, maka ada alat penekan bahwa demokratisasi media cepat menyebar dan terjadi perebutan informasi di ruang publik. Kalau rekan-rekan sekalian di gambaran menyaksikan, ya setiap hari media sosial dipenuhi dengan gambaran kasus Kasus Pina. Sampai ketiduran lagi, misalkan Pak Pak Habib ini lagi nyanyi minam bubuk. Ya, jadi kalau kita lihat perebutan informasi di ruang publik itu terjadi juga di wilayah hukum Polda Jabaran. Yang ada di Indonesia, bahwa media sosial, media online, media TV elektronik itu lebih banyak dengan kasus Pina. Cepat menyebar, terjadi perebutan informasi. Didukung oleh minumnya literasi masyarakat Indonesia.